Intro Tim gabungan dari Ditreskrim Umpul di daerah istimewa Yogyakarta, Pores Bantul dan Poresta Yogyakarta berhasil menangkap tersangka pelaku kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia di Rejo Winangun, kota gede Yogyakarta. Sebanyak lima orang laki-laki tersangka pelaku kasus kejahatan jalanan ini, mayoritas sebagian besar yaitu pelajar berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam konferensi pers yang digelar di Lobby Mapolda daerah istimewa Yogyakarta Senin tadi, Direskrim Umpul DDI Komisaris Besar Polisi Ade Arisyam Indradi menyampaikan kejadian berawal dari saling ejek dan provokasi oleh rombongan korban terhadap pelaku yang kemudian membuat rombongan pelaku tidak terima lalu mengejar rombongan korban. Hingga pelaku menghadang kemudian mengayunkan tali bila diri berwarna kuning yang ujungnya diikatkan gear motor. Lalu pelaku menyabet dan mengenai kepala korban sehingga korban terluka dan tak sadarkan diri. Atas kejadian tersebut, para pelaku terancam hukuman tujuh tahun penjara. Lebih lanjut, Direskrim Ump menghimbau kepada seluruh masyarakat dan orang tua agar tetap waspada serta peduli terhadap aktivitas anak di luar rumah. Berikutnya kami sampaikan informasi seputar gangguan kamtip mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Minggu 10 April 2022. Selama 1 kali 24 jam telah terjadi 17 kejadian, yakni 3 kasus penipuan, 3 kasus pencurian, 2 kasus penganiayaan, 1 kasus penggelapan, 1 kasus pengrusakan, 1 kasus pencemaran nama baik, 2 kasus curat, 1 kasus hajam, 1 kasus miras, dan 1 kasus curan mor. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini tetap patuhi protokol kesehatan sukseskan vaksinasi COVID-19. Saya Beruptu Wiwit Fajaryanti, terima kasih dan salam triberata.